Dalam Al-Quran Aku akan mengangkat derajat Di atramu dan orang yang berilmu Beberapa derajat Disini Menuntut dan menemukan ilmu itu Bagi setiap muslim Sampai tak berbahasa yang mengatakan Untuklah ilmu Sampai ke negeri Cina Dari berbuat kerusakan Dari berbuat kerusakan Ini Mengantarkan umat manusia Untuk tidak menerima sesuatu Sebelum dituliti Itu punya pikiran Untuk meneksi berbagai gejala Selama semua agama Namun pemahaman manusia itu Sangat terbatas dan tidak mampu Dari dalam kitab suci masing-masing agama Mereka hanya Menuntutkan Suci tersebut Sesuai dengan Bapaknya ada Idul sebabnya dalam satu agama Itu menguntur Banyak-banyak aliran Yang Jelas dan tidak jelas Lebih banyak Menuntutkan Menuntutkan Banyak aliran Ini Masalah taklit buta Kemudian Selanjutnya Islam Islam Pembagi budaya Menjadi Kebedakan Pertama Budayaan yang tidak bertentangan Dengan Islam Kemudian Budayaan yang sebagian Uncurnya bertentangan Dengan Islam Kemudian yang bertentangan Dengan Adama Islam Satu contoh Budayaan yang bertentangan Dengan Dengan Islam Itu Tradisi Jajirnya Kalau Masalah itu Waktu Nabi Ismail Itu Dunia Setelah Wabat Kemudian Ada Tradisi Ibadah Haji Cara-cara Yang bertentangan Dengan Dalam Islam Katanya Cara melakukan Ibadah Haji Beritahu Dalam keadaan Telanjang Dengan dari Mengharap Allah Dan Meninggalkan Kedunian Dan Kedunian Kedika Nah itu Satu contoh Pembagian Juriah Selanjut Kita berikutnya Nah ini Nilai-nilai Budayaan Islam Disini Tanggung Tanggung Musik Terbuka Tiga Ikhlas Pada Duker Bekerja Keras Berpikir Kritis Dan Intomatik Delapan Berorientasi Pada Pengabdian Dan Kebenaran Nilai-Nilai Disini Terbuka Buka Dekas Ini Tenggung Kabar Tulus Rezekinya Tidak Terputus Orang Ikhlas Rezekinya Mengalir Keras Yang baik Rezekinya Sedang Baik Dan Disini Tampil Suatu Pertanya Kementian Jujur Dan Kemudian Selanjutnya Nah Kita Sampai Ke Nelai-Nelai Kedua Keras Manusias Kita Sering Mendengar Akhir Surat Ar-Raw Yang Tersbelah Yang Ngarakan Bahwa Allah Tidak Merubah Nasib Sebelum Mereka Merubah Nasib Merkiri Melalui Ini Semoga Kita Karena Kedua Semua Suatu Tahun Dalam Perusaha Setelah Objek Maka Anum Nasib Tersebut Seperti Perlima Sarab Yang Berhubungi Menjadah Bersungguh Sengguh Tidak Berhasil Dan Kemudian Perusahaan Nasib Semoga Usaha Tidak Terima Karena Usaha Tidak Sombong Semoga Tidak Usaha Dalam Kebuatan Yang Sia-sia Kemudian Nilai-nilai Kebuatan Isom Yang Lain Berkir Kritis Dan Indolaki Kemudian Selainnya Kementerasi Karena Keberanan Ilahi Disini Ada Tuhan Adalah Usah Segala Sesuatu Dan Manusia Harus Mengalami Pendirinya Sembunah Hati Ketahu Islam Teosentis Teosentis Itu Merupakan Suatu Pemikiran Yang Mengakarkan Keyakinan Kepada Tuhan Pemandangan Yang Meletakkan Tuhan Sebagai Supri Tertinggi Dan Manusia Kebudayaan Kebudayaan Dan Kebudayaan Populer Kebudayaan Kraton Berupa Milos Minus Yang Terhimpun Dalam Babo Yang Mending Untuk Melanggan Kekuatan Kraton Media Propaganda Saat Itu Kemudian Kebudayaan Populer Berupa Mitos Mitos Kehebatan Dan Kesertian Para Wali Seperti Yahya Yang Salat Di Mekah Berkutbah Di Dua Tempat Sampai Sampai Kemudian Kemudian Setuhan Islam Pangiluhan Agar Orang Menjadi Mulia Maka Diadakan Upacara Kelahiran Pernikahan Dan Kematian Budaya Islam Juga Dapat Dilihat Dalam Acara Maulid Seni Musik Akhidah Musik Kasidah Wayang Menakib Dan Gamus Slide Selanjutnya Ini Inovasi Dalam Sasa Seni Dan Arsitek Indonesia Nah Disini Bidang Sastra Memunculkan Karya-karya Cerpen Ekspresi Islam Dalam Bernuansa Subistik Seperti Yang judulnya Godlob Dan Alam Maripah Kutbah Di Atas Bukit Sepotong Kayu Untuk Tuhan Dirarang Mencintai Bunga-bunga Bunan Aropah Kemudian Inovasi Islam Dalam Bidang Seni Para Wali Dan Raja Menyebarkan Agama Islam Melalui Jalur Budaya Dengan Merubah Makna Dan Cerita Atau Lakon Yang Lebih Islam Maksud 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 Disini Menyebarkan Islam Melalui Jalur Budaya Setempat Ini Karena Jalur Budaya Itu Menjadi Alat Untuk Menyampaikan Ajaran Agama Oleh Para Wali Dengan Harapan Mereka Mereka Baca Di Internet Semar Semar Berasal Dari Kata Samir Yang Berarti Siap Sedia Selalu Tampil Sebagai Penasehat Pengokoh Sebuah Kebenaran Kemudian Ada Petruk Petruk Semuanya Menampilkan Cerita Islam Seperti Jamus Kalimah Sada Jamus Kalimah Sada Itu Representasi Dari Dua Kalimat Sahadat Meskipun Cerita Aslinya Jamus Kalimah Sada Ini Sebenarnya Berupa Pusaka Milik Prabu Puntadewa Beliau Ini Pemimpin Para Pandawa Benda Jamus Kalimah Sada Ini Sangat Dikeramatkan Amarta Demikian Para Wali Ini Menyampaikan Pesan-pesan Agama Yang Disampaikan Lewat Yalur Budaya Karena Kalau Pesan-pesan Agama Tersebut Disampaikan Dengan Cara-cara Timur Tengah Tentunya Akan Ada Penolakan Penolakan Masuknya Islam Ke Indonesia Akan Ditolak Oleh Masyarakat Sepad Kita Ambil Contoh Bagaimana Para Wali Ini Menyebarkan Agama Islam Melalui Jalur-jalur Seni Budaya Dan Sastra Kita Ambil Sunan Kerijogo Yang Mentransformasikan Ayat-ayat Allah Melalui Literasi Tembang Jawa Misalnya Tembang Lir-ilir Lir-ilir Ini Menggunakan Bahasa Jawa Pasaymon Pasaymon Itu Artinya Bahasa Yang memiliki Bunyi Berangkali Lir-ilir Nah Sebentar Saya lupa lagi Kalau Nggak Salah Kalau Nyanjar Kayak Gini Lir-ilir Lir-ilir Tandu Rewis Rewis Tandu 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 Artinya Bangun 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 Jadi Maksud Untuk Or Masuk Masuk At Islam Terbangun Tandu 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 atau Oh 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 ini barat menurut untuk mengetahui, tapi perjalanan tersebut pun, ke dalam sebuah perjalanan ini, artinya doa permohonan di tengah malam yang menjadikan selama terbewasi semua penyakit, terbewas dari segala mataka, jika orang tersebut mau turun tengah malam untuk berdoa kepada Allah, kepada Tuhan melalui berdaya dan berdakwa, baru Islam itu dan demikian ini repasi Islam dalam sastra seni dan sektor Indonesia kita akan mengembang nah disini masjid sebagai perangkat Islam disini sejak zaman Rasulullah ya masjid Nabawi, contohnya masjid itu memiliki fungsi, multi-fungsi sebenarnya karena Rasulullah itu, masih selain tempat ibadah tempat ibadah, tempat ibadah, tempat ibadah, tempat ibadah, tempat ibadah, tempat ibadah sehingga berjadikan tempat latihan militer dan perjalanan dan perjalanan disini masih jadi tempat pengobatan tempat ibadah dan sekretak jika orang untuk menerima tamu untuk mencari di Indonesia atau di Bandung maksudnya ada yang hanya di Indonesia di Islamic Center di Jalan Timonokoro yang jalan di sana di minggu anda bisa lihat ada keadaan yang diaksinya bulu pagi kemudian di sana alas terbangunan yang dimunakan untuk kegiatan minggu atau seminar nah ladewa ada persenakaan hari biasa seperti Senin sampai Kamis di sana selalu diadakan ajak pak kursus bahasa asing nah di sana contoh masjid sebagai pusat peradaman Islam kemudian slide selanjutnya sudah selesai saya ingin mengikuti semua hadis Al-Insanummalohotakwanisan yang berjudul yang berarti manusia itu daripada kesalahan demikian juga materi ini jadi kami mohon kritik dan saran yang membangun dari bapak dan kawan-kawan sekalian demi penyempurnaan materi ini di masa yang akan datang akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kelompok pertama ya mas Ahmad dan kawan-kawan ini yang presentasi mas Ahmad aja ya mungkin ada pertanyaan pak saya mau bertanya pak Ahmad Farid Rayyan dari informasi saya mau bertanya budaya istam yang paling tak tua itu apa sih karena banyak beberapa sumber yang saya baca itu kayak masjid juga termasuk budaya istam yang tak tua dalam kesenian juga nah tapi itu yang paling tak tua itu apa sih gitu baik terima kasih teman-teman yang lain gini pertanyaannya itu akan saya tampung dulu ya tadi dari informatika ya kemudian dari kita persilakan untuk teman-teman dari TI dan dari sistem informasi juga untuk bertanya nanti pertanyaannya kami tampung biar teman-teman saya yang lain yang akan menjawabnya gitu saya saya mau tanya saya Arsyiana dari teknologi informasi saya mau tanya kan ada tuh lagu Lengserungi itu kan lagu Lengserungi itu awalnya syair yang dinyanyikan senang kali jaga kan untuk penolak bala tapi lagu itu sekarang sudah apa sudah berganti genre gitu menjadi serem dan menakutkan nah itu gimana caranya agar lagu itu tuh balik lagi menjadi lagu penolak bala yang orang ketahui dulu bukan lagu yang sekarang mereka ketahui bahwa itu lagu-lagu serem tadi siapa pertanyaan sekarang dari Prodi selanjutnya barangkali silahkan pertanyaannya akan kita akan rambung terus kita jawab selanjutnya dari Prodi sistem informasi pertanyaan Pak eh oh siapa Hide Wahidihabit deh pertanyaan dari kelompok satu saya Wahidihabit dan Prodi sistem informasi ya jadi sudah kita ketahui di zaman sekarang ini kan sudah lazim dengan perkembangan teknologi saat ini orang-orang sudah agak sulit untuk membedakan mana budaya mana agama nah pertanyaan saya bagaimana sikap kita bila ada di suatu tempat itu agama atau ajaran agama tidak sesuai dengan budaya di tempat itu saya kira sikap kita seperti apa terima kasih halo tes ya siap saya mau memanggil beberapa teman-teman saya yang lain satu kelompok jadi halo cek maaf kedengeran enggak ya Pak Ajri iya silahkan Pak Ajri tadi saya mau menjawab pertanyaan kedua siapa tadi namanya yang menjawab ya yang ngelengsir wangi Arsyana dari jadi untuk Mbak Arsyana sebenarnya cara gimana sih kita mengembalikan sebuah budaya yang pertamanya itu di titik A lalu berubah menjadi titik B itu kita harus lakukan yang namanya pengulangan kalau dia berubah karena sebuah kultur atau sebuah budaya seperti televisi perwayangan atau bermacam-macam media yang memperkenalkan kalau lagu itu buat memanggil kuntilanak lah buat sesajen gitu nah mungkin kita bisa lakukan dengan cara yang sama kalau dia dikenal sekarang sebagai sebuah pembawa hantu atau setan nah kita buatlah sebuah media baru seperti dari cerita buku wayang atau sebuah film bahwa sebenarnya lagu lengser wangi itu gunanya untuk membawa keberuntungan atau mengusir balak atau mengusir kesialan jadi kalau kita perlahan-lahan melakukan pengenalan ulang atau perbaikan sebuah reputasi maka masyarakat dan khayal lainnya itu pasti bakalan oh jadi sebenarnya begini jadi sebenarnya yang kita ketahui selama ini itu cuma apa sih sebuah kebohongan media gitu jadi begitu cara mengembalikan tahap pertama tahap kedua ya mungkin kita bisalah mulai sebuah pesan berantai atau sebuah apa sih namanya yang kalau di itu seperti kita ngobrol nih dengan teman kita terus kita ngasih tau nih sebenarnya itu gak begini kan yang namanya manusia ya makhluk sosial pasti dia ngomong lah dari A nih terus ke temannya nah pasti temannya itu juga bakalan terus-terus ngulang dan mungkin dengan begitu walau kemungkinannya lebih kecil daripada cara pertama saya itu pasti ada yang namanya membawa sebuah perubahan nah segitu aja dari saya masih ada jawaban masih ada jawaban masih ada pertanyaan atau sudah cukup habis itu saja Mbak siapa tadi namanya Mbak Asyana Mbak Asyana terima kasih iya sama-sama terus untuk siapa tadi yang pertanyaan ya Ahmad Farid Raihan jadi kan namanya agama ya gak terlalu ini apa namanya kita gak tahu nih mana yang sebenarnya karena kita juga kan di zaman modern walaupun kertas dan juga sejarah itu ada kan belum tentu itu kebenarannya bakalan selalu mutlak tapi mungkin bukti pertama dari sebuah budaya Islam yang saya temui itu ya sebuah Kaabah yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya mungkin kita membaca cerita lah kalau sebelum ini memang ada Nabi Nuh ada Nabi Adam cuma sebuah budaya pertama yang menjadi dasar perkembangan Islam di dunia perislaman ini itu yang paling mutlak adalah penemuan Kaabah lalu dimulai dari penemuan Kaabah itu dimulailah wahyu pertama atau yang dinamakan Al-Quran dan dimulai dari situlah yang namanya agama Islam mulai bisa berkembang mulai memiliki dasar dan juga tiang untuk memperluas sebuah area kekuasaannya atau area perkembangannya gitu mungkin untuk saudara-saudara lainnya atau teman-teman lainnya yang ada di sini punya jawaban lain atau kayak oh ini jawaban Fazri salah nih ya karena di sini yang namanya sejarah itu pasti berbeda dengan apa yang di buku ya tidak akan benar-benar 100% sama mungkin bolehlah ada sanggahannya jika berkenan namun jawaban saya untuk pertanyaan pertama tadi cukup sampai di sini terima kasih mohon maaf sebelumnya mas 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 boleh berkenan untuk mengulangi kembali pertanyaannya baik terima kasih pertanyaannya Sampai saja Karena sikap kita Di era sekarang ini kan Terkesan begitu Agak sulit Kita umat Islam Untuk membedakan mana budaya Mana agama Terkadang Bedanya Juga Hampir-hampir sama Sehingga agak sulit Kita di zaman sekarang Apa Apa Tempat atau lingkungan Agama itu tidak sesuai dengan budaya Yang ada di situ Terima kasih Maaf Jadi disini saya mau mengulang Singkatan pertanyaannya saja Jadi bagaimana sikap kita Ketika sebuah budaya itu Tidak sesuai agama Atau Seperti apa Agak kecil Soalnya suara tadi Terbalik ke agama Tidak sesuai dengan budaya Yang ada di tempat itu Oh iya ya Jadi Kalau begitu ya Oke disini saya pernah belajar Dari SMA saya Karena kan Kita ambil contoh saja Dari negara kita sendiri kan Kita itu Budaya dimulai dari Animisme dan Animisme dan Apa itu saya Dinamisme Nah dan dinamisme Nah dari situ lah Dimulai itu yang namanya Perkembangan Di daerah-daerah kita Seperti Suku Dayak Suku Baduy Dan suku-suku lainnya Yang Cenderung Kebudayanya itu Tidak mengikuti Sebuah Dasar agama Atau misalkan Seperti Pakaian khas Jawa Gitu kan Yang menampilkan Aurat dan macam-macam Begitu Walaupun Jawa itu Persebaran Islam itu Udah kuat Dari zaman Islam Mulai berkembang Di Pulau Jawa Di sini Sikap yang bisa kita ambil Itu mungkin Berbeda Dari satu individu Ke individu lainnya Pasti dari setiap individu Ada sanggahan Dari kompok lainnya Namun Di sini kita bisa melihat lah Bagaimana sih Caranya Seperti yang telah Mas Ahmad Hidayah Tadi jelaskan Perkembangan Dan juga perjuangan Para wali Untuk memperkenalkan Bagaimana sih Cara menyampaikan Jalur agama itu Dengan jalur budaya Seperti membuat Persebaran agama Atau mengajari Orang-orang Jawa Dengan wayang kulit Terus Membuat Pakaian-pakaian Yang lebih Bisa diterima Oleh Agama Atau mungkin Seperti di Aceh Yang Kalau Aceh kan Lebih ini ya Lebih ketat Agamanya itu Karena Saya ngebaca sih Katanya Karena Kekembangan di Aceh kan Dari jalur perdagangan Banyak yang Menikah Dari Ini kerajaan Mungkin bisa juga Dari sebuah Apa Sebuah Komunitas Dasar Kalau misalkan Di dunia modern Kita mungkin bisa menjadi Selebritis Seperti Ustadz Terus melakukan Sebuah Apa namanya Ceramah Keliling Atau ceramah Daerah-daerah Yang belum terjamah Dan mungkin Memang bakalan ada Sanggah Akan ada Sanggahan Dari Daerah tersebut Bahwa Oh ini Apa yang Diajarin Sama Rohutan Nah begitu Dan disitu Kita bisa Ajarkan Dari suku Dayak Perlahan Jangan buru-buru Biasanya kan Orang itu Langsung emosia Ketika Openi mereka Langsung disanggah Sama orang Si Ustadz Ngomong A Dibahas B Si Ustadz marah-marah Ya pasti gagal lah Usahanya Perlahan Gak ada di dunia ini Itu yang namanya Secara instan Pasti ada tahap-tahapnya Dan yang pasti itu kita Seperti yang diajari oleh Islam itu Ya harus Sabar Tawakal Melihat Kalau Allah itu pasti Bakalan selalu ada Untuk kita Dan kita harus selalu percaya Bahwa Jalan keluar itu Pasti akan selalu ada Mungkin Sekitar Sampai sini saja Jawaban singkat saya Untuk Mas Wahyudi Hafid Mas Wahyudi Hafid Terima kasih Izin menambahkan Jalan dari Mas Fazri ya Ya Tadi kan Tertanya sikap kita terhadap Budaya yang tidak Budaya yang tidak Agama yang tidak Selesai dengan budaya Agama yang tidak Selesai dengan budaya Ya Ya kita Tetap saja Menghargai Agama yang tidak Sudah menggori Maksudnya Itu bagaimana Mas Kita datang ke tempat Atau ke tempat Terus Itu ternyata Misalnya ada sesajen Sejain kan memang Dalam agama Hilang kan Tentangan agama Sesajen Untuk mungkin ada Persembahan Untuk hal yang gaib Untuk makhluk halus Dan sebagainya Nah sikap kita Seperti apa Kita ada disitu Itu maksudnya Oke saya ingin menambahkan Setelah itu Kita tetap Menghargai Maksudnya Orang tersebut Yang membuat acara Gitu kan ya Tapi kita Tetap Apa Tidak melakukan Misalnya Sesajen itu Kita tidak usah Ikut gitu Kita tetap menghargai Saja Dan tidak usah Memperolok Jadi Ya menghargai aja Perbedaan tersebut Orang itu kan Berbeda jadi Gitu Maksudnya Saya kembalikan Pemoderator Terima kasih Jadi Kira-kira Sudah tidak ada pertanyaan lagi Atau masih ada tadi Mas Ahmad Maaf tadi saya terputus Kita sudah Masih punya pertanyaan Atau sudah Terjawab semua Kira-kira Kalau menurut Bapak Martian Satu pertanyaan Jadi Sudah habis Kemudian kita Akhiris aja Karena kalian akan Mohon Jadi Simpulkan Jadi Bisa kita simpulkan Dari Presentase Kelompok Satu kali ini Bahwa Yang namanya Sebuah agama Terutama agama Islam Pasti Ketat Dan juga Lekat Hubungannya Antar Sebuah globalisasi Atau perkembangan Dari sebuah wilayah Atau yang dibahas Dengan rangkum Di sini Indonesia Bahwa Ada dasarnya Sebuah perkembangan itu Pasti Akan selalu Berada dasarnya Di agama Dan mau Seberapa jauh Dia berubah Kalau tidak ada agama Maka Susah juga Dia akan berkembangnya Dan dimulai Dari situ juga Manusia-manusia Bakal Akan memiliki Dasar Yaitu Sebuah batasan Untuk mereka Bisa berubah Sekitar Sistem Maaf Nah segitu Dari Segitu saja Konklusi dari saya Mohon maaf Dengan Presentase kali ini Yang jauh Dari kata sempurna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tepukangan Kelompok Satu Baik Saya menambahkan Sedikit Agama Dan budaya Memanglah Dua hal yang Berbeda Tetapi Perbedaan ini Bukanlah hal yang Perlu Dibenturkan Kita Sebenarnya Bisa berjalan Berdampingan Kita bisa berjalan Berdampingan Dan sama-sama Memperoleh Kedamaian Dalam Menjalani Kehidupan Kehidupan Hanya Hanya saja Masih Diperlukan Kesadaran Setiap Manusia Untuk Menerapkan Nilai Toleransi Kita Kita sebagai Bangsa Bangsa yang Majemuk Bangsa yang besar Bisa berjalan Berdampingan Tanpa Perlu Untuk Saling Membenturkan Perbedaan yang Sama Terima kasih Untuk Kelompok Pertama Baik Selanjutnya Kita Ke Kelompok Kedua Sudah Siap Kelompok Kedua Sudah Terima kasih Terima kasih. 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 Ini nunggu MC-nya Pak, Mas Yajid. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. 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 Terima kasih. 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 sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Meski belum secara eksplisit disebut Islam. Tetapi makna dan substansinya ajarannya sama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 dalam potnya Dan mewasiatkan Ibrahim kepada anak-anaknya Dan Ya'ub, wahai anak-anakku Sesungguhnya Allah telah memilih kepada kalian agama yang benar, ad-din Wala tamu tunna, maka janganlah kalian meninggal illa wa'antum muslimun Kewali kalian dalam keadaan kondisi iman ataupun keadaan dalam tunduk pasrah kepada Allah SWT Kita lanjut Nanti diganti ayatnya ya Muslimun Oh iya Pak, siapa? Si positif Kemudian Kita lanjut kepada karakteristik agama Islam Yang pertama Sesuai dengan mitra hidup manusia Karena memberi petunjuk yang sesuai dengan si pasar manusia Baik keyakinan Perasaan Pemikiran Sesuai kebutuhan hidup manusia Memberi manfaat Dan memposisikan manusia pada posisi yang benar Kur'an Surat Ar-Rum Ayat 30 Kemudian Sempurna Takut pasrah hidup manusia Sehingga Dari hal yang terbesar Seperti misalnya Mempermasalahkan Ataupun permasalahan tentang negara Bahkan dunia Itu sudah diatur oleh agama Islam Bahkan Sekecil Meskipun kita anggap sepele Itu diajarkan di agama Islam Seperti misalnya Tata cara masuk ke kamar mandi Kemudian Tata cara untuk berdoa ketika sebelum makan Doa sebelum tidur Setelah tidur Dan lain-lain Jadi Seluruh aspek kehidupan Manusia ini Diatur benar-benar Di agama Islam Sehingga Bisa dikatakan Sebagai agama yang sempurna Kemudian Agar juga Kebenarnya mutlak Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 147 Dalam potongannya Al-Haqq Al-Haqq itu Kebenaran itu Dari Tuhanmu Dari Robmu Dan janganlah kalian Menjadi orang-orang yang ragu Kemudian Mengejar keseimbangan Karena Agama Islam ini Benarnya Mengajarkan Keseimbangan Sehingga Baik Kondisi Kita bisa Mengetahui Posisi yang Seharusnya kita lakukan Seperti misalnya Contoh Kita Misalnya Diajak oleh teman kita Misalnya Kita ambil contoh Misalnya Kalau misalnya Paham Satu-satunya Satu-satunya Apa itu kita Ataupun Kita sebagai muslim Maka Islam juga akan Mengakhirnya Jadi Mengetahui Bahwa ini tuh Adalah hal yang salah Jadi Bisa benar Antara yang al-haq Dan juga al-bil Kemudian Selanjutnya Presiden Minta Boleh dipahami Secara Langsung Maksudnya Tidak secara Satu Ataupun dua Ajaran saja Akan Tapi Agama Islam ini Sangatlah luas Sehingga kita harus bisa Mengetahui Dari berbagai sumber Seperti contoh Misalnya Dalam Al-Quran Misalnya ada perintah Untuk berperang Nah Maka Disitu Bukan berarti Kita harus Membunuh Orang-orang yang Tidak Islam Akan Tapi Kita harus Mengetahui Apa dasar-dasarnya Apa syarat-dasarnya Apa ketentuannya Sehingga kita Bisa memahami Islam itu Dengan benar Sehingga bisa Fleksibel Dan juga Dengan Kemudian Agama Islam juga Berlaku universal Dalam artian Menyeluruh Kemudian Agama Islam juga Sesuai akal Pikiran Dan memotivasi Penggunaan akal Pikiran Kemudian Inti ajarannya Tauhid Ataupun Mengesan Allah S.A.T. Dan Ajarannya Mencantikan Tauhid Kemudian Agama Islam juga Menciptakan Rahmat Bagi mahluknya Baik Saya berikan Kepada Presenter Menambahkan Pembahasan Yang akan Kita Sampaikan Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Kita ke Bentuk Kerahmatan Islam Sebelumnya Suara saya Terdengar Yang pertama Yang pertama Islam menunjukkan Jalan hidup Yang benar Dengan ajarannya Baik yang Superrasional Atau Dalam Bidang Tentu Juga Nah Untuk Kan Sebagai manusia Kita kan Pasti pengen Berkembang Pengen Selalu Maju Gitu Karena kan Ya Haus akan Ilmu juga Sebagai seorang manusia Jadi Apa Maaf Suara tadi Terputus Jadi Yang dimaksudnya Ini Misalnya Kita Kayak Ibaratnya Punya Pengetahuan Dalam Bidang Apa Si namanya Itu Konstruksi Nah Sebagai Manusia Yang Beruntung Jawab Kita Misalnya Ingin Membangun Sesuatu Di daerah Tentu Kita Harus Menganalisa Lingkungan Tersebut Apakah Sesuai Untuk Dibangun Misalnya Proyek Misalnya Kita Ingin Membuat Sebuah Fabrik Di Sebuah Daerah Kita Menganalisi Dampak Lingkungannya Dulu Yang Ada Di Situ Biar Tidak Terjadi Pencemaran Atau Perugian Terhadap Lingkungan Sekitar Selanjutnya Yaitu Islam Membedakan Semua Masya Baik Muslim Atau Non Muslim Sebagai Manusia Kita Berajatnya Sama Karena Aduh Dengar Lagi Maaf Maaf Tes Ya Lanjut Kita Sebagai Sampan Harus Menghormati Sesama Manusia Jadi Kita Ada Apa Tunjukin Bentuk Toleransi Kita Sesama Manusia Gitu Jangan Misalnya Kita Berbeda Agama Sama Orang Lain Kita Memusuhi Mereka Karena Dajat Kita Itu Dibawa Di Pandangan Allah Itu Sama Jadi Jangan Sampai Ada Misalnya Kita Kita Diajarkan Sebagai Mbak Umat Islam Diajarkan Sebagai Eh Umat Islam Itu Dibertawa Sebagai Agama Yang Benar Nah Jadi Kita Jangan Semena-mena Sebagai Umat Islam Misalnya Ah Lu Maaf Bahasanya Agak Agak Gimana Gitu Misalnya Kamu 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 Tidak Masuk Surga Di Agama Saya Tidak Begini Tidak Begitu Walaupun Kita Sebagai Umat Manusia Sebagai Umat Islam Kita Harus Menghargai Perbedaan Sama Mereka Jadi Saing Toleransi Juga Agar Rukun Dalam Permasyarakat Kemudian Islam Mengatur Pemanfaatan Alam Secara Baik Dan Proposional Jadi Jadi Kerusakan Islam Mengajarkan Kita Untuk Menggunakan Alam Dengan Sebaik-baiknya Namun Mempertimbangkan Kelanjutan Dari Apa Yang Kita Lakukan Misalnya Terjadi Kerusakan Yang Disebabkan Misalnya Pohon Pohon Itu Yang Hutan Yang Gundul Karena Perbuatan Kita Saya Dari Serbak Serbak Nah Kita Apa Jadi Aturkan Eh Jadi Bimana Oh iya Yang Hutan Yang Gundul Itu Jadi Usahain Kita Itu Mengikuti Yang Dari Ajaran Gitu Jadi Gak Jadi Pembalakan Hutan Terus Pembor Apa Apa Sih Halo Halo Lanjut Bang Tidak Maaf Bentar Bentar Benar Kedengaran Sekarang Ada Lanjut Yang Dimaksud Itu Mengatur Pemanfaatan Alam Secara Baik Dan Profesional Itu Kita Juga Jangan Apa Dalam Islam Kan Dari Atur Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Bukan Dalam Islam Aja Sih Jika Hukum Pembangun Gara Pasti Ada Kebatasannya Gitu Karena Agar Tidak Terjadi Kerusahaan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Tangan Kita Tangan Kita Sendiri Sebagai Manusia Selanjutnya Kita Menghormati Kondisi Mempertahankannya Secara Sesibik Pula Contohnya Itu Sholat Kosor Maksudnya Kondisi Misalnya Kita Sedang Dalam Peradaan Musafir Sebagai Musafir Kita Pergi Tempat Yang Jauh Nah Dipermudah Oleh Agama Islam Dengan Diberikan Namanya Sholat Kosor Yaitu Memperpendek Rokaat Sholat Kita Misalnya Yang Tadinya Kita Jika Normalnya Itu Di Tempat Kita Kita Sholat Rokaat Di Asar Dan Ketika Kita Dalam Kondisi Tertentu Sebagai Musafir Kita Diperbolehkan Memendekannya Menjadi Dua Rokaat Selanjutnya Halo Dengar Mas Selanjutnya Karakteristik Kerahmatan Islam Islam Itu Ajar Seperti Yang Diberitahu Sebelumnya Mas Shari Fais Islam Ajarannya Universal Tidak Diputuskan Untuk Golongan Tertentu Atau Masa Tertentu Jadi Misalnya Tidak Ada Golongan Yang Miskin Ini Islam Yang Kaya Ini Tidak Islam Jadi Semuanya Itu Rata Boleh Meluk Agama Islam Kemudian Rasional Karena Tidak Ada Kebaikan Yang Diwujudkan Tanpa Rasionalitas Atau Menentukan Pilihan Terbaik Rasionalnya Di Sini Itu Semua Keputusan Yang Diambil Itu Harus Masuk Agak Jadi Misalnya Kita Sebagai Umat Islam Itu Jidil Minum Komar Karena Kita Dilarang Seperti Itu Karena Ada Alasan Tertentu Jadi Semana Menak Allah Dalam Islam Melarang Kita Minum Komar Alasan Alasan ada alasan tertulis sebagai misalnya kita bakal mabuk kan, kita kan memabukkan kalau kita mabuk itu kita kan bertindak bisa bertindak bersama mana-mana gitu, jadi orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa akibat perbuatan kita itu ketika kita mabuk selanjutnya agama kemanusiaan beri pada kaum yang tertindas lalu agama peradaban agarang-agamanya yang membaca yang merupakan kesadaran awal berperadaban sepertinya untuk dari saya itu selanjutnya dibersilakan untuk presenter selanjutkan untuk melanjutkan slide kelompok kami tidak disini ada kuah tes tes selanjutkan dan selanjutkan dan selanjutkan dan dan kuah islamia adalah persaudaraan adalah persaudaraan dengan saling menghormati dan menghargai relatifitas masing-masing sebagai dasar sebagai sifat dan kemanusiaan seperti perbedaan pemikiran kedua ukah islamia insaniah adalah persaudaraan sama manusia tanpa melihat cara perbedaan agama dan konsekuensi kebebasan yang diberikan Allah serta diberikan Allah karena bukan penghalang untuk saling berinteraksi sosial dan membantu buat manusia memiliki tanggung jawab bersama dan menciptakan harmoni kehidupan sosial dan juga kemampuannya kontribusi sosial yang ditekankan oleh islam adalah kebaikan dan tidak berbuat perusahaan yang terakhir diserahkan ya jadi selanjutnya yang ketiga yaitu ukah watonya yaitu persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme jadi bisa disebut juga bahwa ukah watonya ini adalah persaudaraan antar dalam lingkup bangsa jadi persaudaraan ini tidak membedakan suatu agama suku warna kulit adat istiadat dan budaya serta aspek-aspek lainnya jadi persaudaraan ukah watonya ini harus dan sangat perlu dijalin karena kita sama-sama satu bangsa yaitu bangsa Indonesia selanjutnya mengingat pentingnya menjalin hubungan kebangsaan ini jadi Rasulullah pernah bersabda Rasulullah bersabda yang artinya cinta sesama saudara setanah air termasuk sebagian dari iman sebagai seorang muslim harus kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengaktualisasikan ketiga macam ukwah tersebut dalam kehidupan sehari-hari jadi apabila ketiganya terjadi secara bersama maka ukwah yang kita prioritaskan adalah ukwah islamiyah karena ukwah islamiyah ini menyangkut kehidupan dunia dan akhirat jadi yang paling utama sebenarnya ukwah islamiyah tapi tidak mengesampingkan ukwah lainnya yang keempat yaitu ukwah ubudiyah yaitu ialah persaudaraan yang timbul dalam lingkup sesama makhluk yang tunduk kepada Allah jadi bukan hanya sesama manusia melainkan bisa dengan makhluk-makhluk cinta Allah lainnya sekian terima kasih untuk sesi tanyaan apakah yang ingin bertanya yang ingin bertanya sebutkan nama dan nama izin bertanya kelompok dua selamat menikmati selamat menikmati ini sudah kita ketahui mungkin di sudah baca lihat di media-media bahwa isu-isu kerukunan ini atau yang dikenal yang dikenal dengan toleransi akhir-akhir ini atau dua tiga tahun terakhir ini kan sering di diperbincangkan di media-media di publik tentang isu intoleran dan itu yang menjadi sasaran dari isu-isu tersebut sudah umat islam sendiri karena umat islam mayoritas di negeri ini pasti sasarannya kepada umat islam tapi yang anehnya yang memberikan isu tersebut adalah umat islam itu sendiri terkait intoleransi ini sehingga umat islam pun menjadi bingung umat islam dan umumnya orang-orang awam jadi bingung seperti apa sih toleransi ini apakah kita ingin misalnya sebagai contoh yang heboh beberapa tahun lalu ucapan selamat natal yang sering dibahas orang-orang awam bingung untuk mengucapkan selamat natal dia ketika dia ucapan selamat natal di hujatlah dia dikatakan oh dia ini toleransi kebablasan kebablasan toleransi dan dia ketika dia pun tidak mengucapkan selamat natal di hantam lagi oh ini orangnya tidak orangnya intoleran ini kita tahu menjadi bingung nah pertanyaan saya adalah seperti apa sih batasan-batasan toleransi yang tepat untuk saat ini agar kita ini tidak dianggap intoleran tetap dianggap toleran dan kita tidak dianggap intoleran nah batasan-batasan yang tepatnya seperti apa terima kasih bisa di simak dengan baik bisa saya simak jadi saya akan saya akan kompak kita jawab nanti jadi kita kumpulkan dulu tiga pertanyaan setelah itu baru kita akan jawab jadi untuk yang bertanya selanjutnya saya saya mas boleh coba tolong itu tidak boleh pindah ke slide yang kumpul watoni minal iman yang terakhir kalau tidak salah ini kan konteksnya itu ya Rasulullah bersabda kumpul watoni minal iman tapi kalau yang saya tahu kumpul watoni iman itu ini ya hadis palsu bukan hadis ini kalau saya baca lebih itu sih pernyataan ketua ini bukan hadis selamat menikmati di Tampung satu sayang lagi tidak ada 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 itu di di chat di chat make make agak ngelit di sini selamat menikmati baik saya akan menjawab sebelumnya cek suara saya jelas terdengar jelas 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 apakah suara saya terdengar dengan jelas ya jelas jelas sekali pak jelas 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 baik saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang ketiga dari saudara Sandy Aditya dari Informatika saya bacakan dulu pertanyaannya kenapa yang menurut Islam haram meski punya alasan untuk dilarang tapi tetap banyak orang melakukannya misal A si A bro homer dia mengajak untuk minum homer B oh boleh kemudian si A menjawab bro babi kemudian si B menjawab enggak bro gue Islam apakah ini logika yang salah nah menurut saya ya menurut pemahaman benar ini logika yang sangat salah ya karena Islam itu bersifat universal dan juga sempurna dalam Al-Quran dikatakan masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan secara sempurna jadi memahami agama Islam itu tidak boleh setengah-setengah misal kita tahu bahwasannya babi ini adalah haram akan tetapi ini malah dilanggar gitu kita malah makannya karena kalau misalnya kita yakin ataupun beriman dengan hal tersebut ya sebelumnya kita tarik sebelumnya pengertian iman adalah ialah membenarkan dalam hati mengucapkan dalam lisan dan menjalankan dalam perbuatan nah maka ketika seorang muslim ataupun kita seharusnya seorang muslim yang benar maka kita harus menjalankan seluruh syariat Islam baik yang serasa tidak enak maupun yang enak ya karena tidak boleh seperti itu bro homer oh boleh bro babi eh sorry bro gue Islam nah tidak boleh seperti itu tidak boleh mandang-mandang dengan hal seperti itu karena masuklah kalian kepada agama Islam secara kafah jadi seperti itu jelas pertanyaannya jawabannya cek apakah pertanyaannya jelas jelas untuk pertanyaannya satu lagi mengapa kenapa yang dilarang memiliki daya tarik tersebiri ya betul karena surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai bilmakari bahwa fatunar dan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang bersifat syahwat ataupun menarik nah maka dikarenakan babi ataupun hal yang lainnya ini dilarang meskipun ada yang yakin tapi tidak melakukannya maksudnya melanggarnya maka itu sudah dikelilingi dengan yang namanya bufetunar dikelilingi dengan yang namanya neraka karena bufetunar di syahwat neraka ini dikelilingi dengan yang namanya hal-hal yang bersifat syahwat ataupun menarik sehingga kita harus bisa memahami bahwasannya surga ini adalah penjara bagi kaum muslimin dan surga dibagi orang-orang kafir sehingga kita tahu bahwasannya dunia ini bukan hal yang mutlak ataupun bukan hal yang permanen dalam artian abadi maka itu kita harus bisa membekali diri kita dengan ketakwaan karena ketakwaan adalah bekal yang terbaik untuk kita bawa sehingga kita bisa mempersiapkannya ketika suatu saat kita telah dipanggil oleh Allah SWT sekian apakah cukup dari saudara Sandy terima kasih selamat menikmati atau kita lanjut ke pertanyaan yang sebelumnya tentang yang toleransi dan intoleransi baik bagaimana untuk penanyaan ada pertanyaan lanjutan dari saudara Sandy jadi jadi kalau di surga kan ada yang gak disukai berarti kalau kita di surga kalau makan hal dilarang apakah nanti kembali ke dunia untuk di surga suatu saat nanti ya itu merupakan hadiah ya hadiah bagi orang-orang yang bisa menjalankan syariat Allah SWT secara sempurna mungkin ini pertanyaan dari saudara Sandy mengacu kepada surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam betul saudara Sandy karena saya ambil kesimpulan kalau misalnya kita melakukan hal yang dilarang di surga kita kembali lagi ke dunia itu karena konsepnya ataupun konteksnya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berada di surga apakah benar jadi untuk yang namanya nanti ketika kita di surga itu tidak ada larangan sama sekali ya baik itu yang semisalnya ada larangan di dunia seperti misalnya minum homer makan daging babi misalnya kemudian berzinah lain-lain jika kita masuk surga itu tidak ada lagi watasan ya karena surga nanti di depan kita surga akhirat itu benar-benar tidak ada larangan benar-benar bebas dan kekal abadi jadi untuk jawabannya ketika kita makan dari surga tersebut apakah kita ke dunia lagi tentu tidak karena surga akhirat tersebut adalah kekal dan abadi jadi seperti itu saudara Sandy oke baik saya akan lanjutkan yang terima kasih cukup sekian terima kasih kepada penanyaan yang ketiga dari saudara baik saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Wahyudi Hafid tadi yang menanyakan batas untuk toleransi sebagai umat beragama itu seperti apa jadi batas toleransi yaitu batas toleransi antar umat beragama yaitu ketika toleransi itu tidak mengganggu akidah kita jadi seperti yang sudah di yang tertera dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 takum dinukum waliyatin yang artinya untukmu agamamu dan untukku lah agamaku jadi selama kita berpegang teguh pada ayat tersebut maka kerukunan seharusnya bisa terjaga jadi tidak ada banyak kasus intoleransi yang terjadi jadi selama selama masih dalam akidah agama maka boleh sedangkan kalau sudah di luar jangan sampai kita melakukannya jadi sehingga tidak akan timbul masalah-masalah intoleransi yang terjadi sekian mungkin ada yang bisa mungkin Faiz mau melanjutkan baik-baik bagaimana yang menanyakan apakah bisa diterima jawabannya ya bisa baik ok Oke, cek-cek, apakah jelas suara saya? Sudah, jelas, jelas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari saudara Heidi Angkawijaksana. Karena, apakah hadis hubul waton tersebut palsu? Baik, saya akan menjawab. Menurut yang saya dapatkan juga dari pengetahuan saya, atau pernah juga didiskusikan di sekolah saya, benar, hadis tentang hubul waton itu adalah bukan hadis. Dalam artian, kalau misalnya ada orang yang menyebutkan bahwasannya hubul waton tersebut adalah hadis, itu hadis palsu, betul. Akan tapi, jika kita menarik kata hubul waton tersebut, mencintai negara, mencintai bersama, ya dalam artian seluruh bangsa kita cintai, apa salahnya, jika kita tidak mencintai negara kita tersebut. Karena, jika kita mendiami seluruh negara, kita duduk di dalamnya, menjadi andir di dalamnya, maka kita juga harus bisa benar-benar berkontribusi, berkontribusi tentang penegakan dari negara tersebut. Kemudian juga, kita harus bisa memiliki sikap kritis, ketika misalnya ada pemerintahan yang salah, ataupun ada yang kurang benar di hadapan kita, maka kita di situ harus bisa mempositifikan kita sebagai orang yang bisa mengkritik. Sehingga negara kita ini tidak acak adut, tidak acak-acakan, sehingga negara ini bisa menjadi lebih maju. Mungkin itu jawaban yang saya bisa berikan. Bagaimana masa ini? Oh iya, saya setuju sih, tapi mungkin jangan gimana ya. Untung konteksnya diubah saja ya, Mas. Baik, Pak. Baik, karena sudah tiga pertanyaan, jadi mohon maaf untuk yang lain karena hanya diberi kesempatan tiga pertanyaan oleh Bapaknya seperti perjanjian sebelumnya. Maka sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya Hiryu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Alhamdulillah. Sudah mendengarkan Lalu dalam ilmunya. Masih kemarin. Baik, cukup bagus, cukup menarik. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan ini kita bisa menjalankan ya dua kelompok ini, yaitu tentang pertama tadi, Islam dan kebudayaan, yang dilanjutkan dengan kerumpunan antar umat beragama. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan kalian, yang insya Allah sudah saya tulis semua. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Habah. Kenapa? Angkat tangan. Terima kasih untuk teman-teman hari ini yang sudah presentasi ya. Sangat bagus. Alhamdulillah. Kurang lebih dari dua jam ya kita membahas dua materi ini. Baik. Teman-teman, untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya belum ada kelompok ini. Cukup ya. Baik, seperti besok untuk presensi kehadiran akan saya ini di akhir. Baik, tolong diaktifkan kameranya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk materi yang saya berikan, apakah terlalu sulit untuk kalian dalam pembahasannya? terlalu sulit untuk kalian dalam pembahasannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.